Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan kompas siang bersama saya Niputu Trisnada Saudara. Dilibur panjang air pekan dan peringatan maulid Nabi Muhammad lalu lintas ke puncak Bogor, Jawa Barat juga terpantau padat. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas. Satlantas Pores Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas di jalur puncak sejak Sabtu pagi. Rekayasa lalu lintas diberlakukan karena padatnya kendaraan menuju puncak. Diprediksi volume kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak terus meningkat. Selengkapnya ada rekan kami Niko Anggriawan di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Niko. Niko? Ya selamat siang Putu dan juga Saudara. Ya Niko, Anda sudah menjaga kawasan Gadok dari pagi hari tadi. Apa saja yang dilakukan polisi untuk memperlancar arus lalu lintas menuju puncak? Ya seperti yang terlihat di belakang saya pada saat ini, ini masih terjadi kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan yang berasal dari Jakarta dan juga serikitarnya yang ingin merasakan libur panjang akhir pekan pada tanggal 14, 15 dan juga 16 September 2024. Ada pun tadi pihak kepolisian sudah menerapkan kontraflow dari arah exit tol Ciawi atau pintu keluar tol Ciawi dari pukul 9 dan baru saja dibuka oleh pihak kepolisian dan kepadatan hanya terjadi di arah dari arah Jakarta hingga menuju puncak. Begitu ya, yang di belakang saya pada saat ini merupakan yang arah balik, yang merupakan arah dari puncak menuju pintu tol Ciawi ini sudah kosong. Dan kemudian setelah itu antusiasme warga yang ingin berlibur di kawasan puncak ini sudah terlihat sejak pagi tadi pukul 6, sejak dilakukannya skema rekayasa arus lalu lintas ganjil genap yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Ada pun pada pukul 7 setelahnya, volume kendaraan yang sudah memuncak ini tidak bisa dibunuh oleh pihak kepolisian dan akhirnya harus memperlakukan sistem satu arah. Dan kemudian pada hari siang hari ini rencananya pihak kepolisian juga akan memperlakukan sistem satu arah dari arah puncak menuju arah Jakarta hingga sore nanti, sebelum nantinya dilanjutkan sistem satu arah kembali dari arah Jakarta menuju puncak pada sore antara waktu maghrib hingga waktu isya. Berarti itu yang artinya bahwa hari ini pada Sabtu 14 September 2024 ini ada dua kali sistem satu arah dari arah Jakarta yang kemudian satu kali dari arah puncak menuju Jakarta. Dan berikut lebih detailnya wawancara kami dengan Ibtu Ardian Novianto selaku Kepala Pembinaan Operasional Sat Lantas Polres Bogor terkait dengan situasi lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Saat ini kami sedang melaksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas. Memang mengingat dari mulai pukul 06.00 kami dari Sat Lantas Polres Bogor melaksanakan pola pengaturan sistem ganjil genap. Peningkatan volume arus kendaraan dari seputar Jakarta dan sekitarnya yang akan menuju kawasan mencata puncak cukup tinggi. Terlihat dari satu jam dari pukul 06.00 sampai dengan 07.00 itu arus kendaraan yang masuk sudah 2.800. Mengingat memang ambang batas dari normal di jalur puncak itu adalah setiap satu jam itu kurang dari 2.000 atau hanya 1.500 kendaraan yang... Lantas bagaimana nanti Niko dengan strategi ataupun juga pengaturan lalu lintas saat arus balik mengingat jumlahnya juga pasti sangat padat ketika nanti kendaraan-kendaraan kembali dari puncak Bogor menuju ke arah Jakarta? Terima kasih. Terima kasih.